Humaida, pasien rumah sakit umum daerah RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot yang mengalami koma sejak 5 tahun ini, terus menjalani proses perawatan. Wanita berusia 46 tahun ini selalu berbaring tanpa ekspresi didampingi oleh sang suami Abdul Muttalib. Humaida mengalami kelumpuhan usai melahirkan pada 2011. Setelah itu, ia menjalani operasi pengendalian kehamilan steril KB Steril. Pasca kejadian tersebut, Humaida mengalami kejang-kejang, menengkur sampai akhirnya koma. Agar tetap bertahan, ibu dari 4 anak ini memperoleh asupan gizi dalam bentuk cair yang dimasukkan melalui selang di lambungnya. Humaida menghabiskan kurang lebih 7 mangkuk makanan setiap harinya. Sementara putri yang dilahirkan Humaida 5 tahun lalu, tepat sebelum koma dialaminya usai operasi KB Steril, saat ini sudah tumbuh besar. Sang anak terpaksa dirawat dan dibesarkan oleh keluarganya di Kalimantan Selatan. Pengobatan Humaida pun telah menghabiskan segala sumber dana. Januar, putra Humaida berjuang mencari keadilan dan kejelasan penyebab ibunya jatuh lumpuh bertahun-tahun. Muncul rencana keluarga untuk mengakhiri ujian ini dengan cara suntik mati atau eutonasia yang akan diajukan ke Mahkamah Agung. Memang, selama 5 tahun, biaya rumah sakit yang tidak sedikit membuat keluarga ini menghabiskan banyak biaya. Usaha bengkel milik sang suami Abdul Muttalib pun bangkrut. Besarnya biaya perawatan rumah sakit membuat keluarga ini kehabisan akal menanggung beban biaya penyembuhan. Selama perawatan, keluarga Hamida memperoleh bantuan dana perawatan berkat surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Namun mereka masih juga harus mengeluarkan biaya sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya. Selain itu, sejumlah bantuan juga diterima dari sumbangan santunan dari pihak Muhammadiyah Tanah Grogot, serta sumbangan dana sukarela dari sejumlah dokter yang bersimpati dengan kondisi yang dialami Humaida. Jauh ini sih untuk klinik Muhammadiyah sendiri itu bantuan itu berupa dari sumbangan warga Muhammadiyah pernah 1 juta atau 700-2 juta, tapi istilahnya untuk santunan seperti yang lain pendidikan atau untuk adik saya atau yang lain itu belum ada gitu. Nah, untuk dokter sendiri pernah ada sih dokter memberi bantuan gitu, sejumlah uang. Karena dalam waktu 5 tahun ini kan usaha orang tua saya bangkrut karena ditinggal gitu. Jadi untuk biaya hari-hari dan pengobatan saat itu kan kondisinya parah gitu kan. Saat pengobatan ya ada sebagian bantuan. Saat ini Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Timur mempersiapkan tim investigasi terkait kasus kelumpuhan yang dialami Humaida pasca penanganan dua dokter ahli di klinik Muhammadiyah tahun 2011 lalu. Dalam laporannya ada dua dokter yang menangani pasien di klinik tahun 2011 lalu, yakni dokter ahli ginekologi dan dokter kebidanan dan anestesi. Dari Tanah Pasir, Mukmin Ajis memberitakan.